Seorang pria hendak menyerang anggota kepolisian dengan anak panah saat petugas tengah melakukan penyelidikan lapangan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi melepaskan tembakan peringatan hingga pelaku memilih mencemburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Polisi mengejar seorang pria sambil melepaskan tembakan peringatan meminta pria itu berhenti di kejamatan Makassar, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pria tak dikenal tiba-tiba menyerang dengan menggunakan anak panah pada anggota polisi yang tengah petugas. Mendengar tembakan peringatan berkali-kali, pria itu kemudian memilih untuk terjun ke sungai dan melarikan diri. Sayang usahanya gagal setelah polisi menyisir sungai tersebut. Polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Polisi yang melakukan penyisiran di sekitar TKP mendapati sebuah anak panah yang diduga milik pelaku. Tadi kami melakukan pengembangan penyelidikan, tiba-tiba datang seseorang yang memandungkan anak panah busur. Sehingga karah anggota yang sedang melaksanakan tugas. Jadi kami tadi melakukan pengejaran terhadap pelaku dan pelaku sempat mencuburkan badannya ke got. Polisi kemudian membawa pelaku dan barang bukti anak panah ke Mampor Estabes, Makassar untuk periksa. Polisi masih menyelidiki motif pelaku nekat menyerang petugas. Dari Makassar, Solusi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan.